Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Rompis Alhamdulillah Simgurin ketinggalin orang sunnah gak? Ketinggalin ya Simgurin ini between di Jawa Barat Asli di Tasikmalaya Janteng dongkap ke Garut Seperti dongkap ke Rompok Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukurillah Wallahawla waraku watailabilah Allahumma sori ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi Wa mawala Bapak ibu yang saya hormati Bapak khusus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Tani dan Nelayan Bapak Riono Yang merupakan Sohibul Hajat Dari acara ini Dan juga tentu yang saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Garut Yang sudah Sudi Menjadi Tuan rumah Untuk Terselenggarannya Acara Resminya yang sudah tersebar Kenduri Pangan lokal Bangintan bahasa Urangmah Hajatan Ya hajatan Pangan lokal Ini memang tadinya Mau di Jawa Tengah Jadi pakai kenduri Kalau di Sunda Saya kendurinya Ayana hajatan Juga tentu Saya tidak Menerangi rasa hormat Kepada seluruh Bapak ibu sekalian Yang hadir disini Saya ikut Dengan Apa yang tadi Sudah disampaikan Oleh Pak Wakil Bupati Yang semuanya Saya hormati Yang hadir disini Tidak bisa saya sebut Satu persatu Bapak ibu sekalian Saya hadir disini Sangat Senang Datang dengan Penuh Kegembiraan Karena Adanya acara Hajatan Pangan lokal Yang diselenggarakan Di Kabupaten Garut ini Secara khusus Di desa Keramatwangi Kenapa saya Bergembira Karena Bapak ibu sekalian Kita Secara nasional Terus Membicarakan Tentang Masa depan Para Pengamat Internasional Maupun Nasional Memang Meremakan Bahwa Kedepan Tantangan Besar Umat Manusia Termasuk Kita Bangsa Indonesia Itu Adalah Akan Hadirnya Tiga Krisis Yaitu Pertama Adalah Krisis Energi Sekarang ini Krisis Energi Sudah Melanda Bukan Saja Di Negara Negara Yang Tergolong Negara Berkembang Tetapi Juga Di Negara Negara Maju Terutama Di Eropa Hari ini Di Eropa Sekarang Harga Energi Yang Di Bulan-bulan Ini Mereka Sedang Menghadapi Atau Masuk Kemusim Dingin Ini Sangat Dibutuhkan Sekali Tetapi Harganya Melonjak Luar Biasa Sehingga Masyarakat Di Eropa Hari ini Kesulitan Membeli Bahan Bakar Membeli Gas Ya Padahal Mereka Sekarang Sangat Membutuhkan Sekali Maka Di Sana Terasa Krisis Itu Mulai Terjadi Sehingga Banyak Rumah Tangga Di Sana Yang Mulai Menjadi Semacam Broken Home Keluarga Yang Tercerai Karena Mereka Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Sehari-hari Bahkan Menurut Sebuah Berita Banyak Ibu rumah Tangga Di Sana Yang Kemudian Kita Tidak Mau Mereka Melacurkan Diri Menjadi Para Pekerja Seks Komersil Dikarenakan Mereka Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Mereka Mungkin Hari ini Bagi Eropa Sebagai Negara Maju Ini Merupakan Kondisi Yang Sangat Memilukan Terutama Di Inggris Di Inggris Ini Sangat Dasat Sekali Bagi Kita Sebetulnya Orang Indonesia Mengalami Kesulitan Seperti Mereka Kita Mudah Dari Dulu Bapak Ibu Sekalian Tapi Karena Mereka Tidak Biasa Mereka Menghadapi Begini Aja Cemen Padahal Kita Sudah Biasa Nah Yang Kedua Krisis Kedua Kedepan Bapak Ibu Sekalian Itu Adalah Krisis Air Krisis Air Kedepan Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Ya Karena Banyak Air Yang Tercemar Sehingga Manusia Sulit Ya Mengkonsumsi Air Dengan Sehat Dan Yang Ketiga Adalah Krisis Pangan Ya Krisis Pangan Ini Benar-benar Sekarang Sudah Mulai Dirasakan Air Mungkin Masih Belum Menjadi Isu Internasional Tapi Pangan Sekarang Sudah Menjadi Isu Internasional Terutama Ketika Terjadi Perang Antara Rusia Dengan Ukrania Bapak Ibu Sekalian Ukrania Ini Menjadi Sebuah Negara Yang Mensuplai Kurang Lebih Sekitar Seperempat Dari Gandum Dunia Maka Ketika Ukrania Perang Dan Kemudian Pintu-pintu Pelabuhan Keluar Negeri Ekspor Ini Tertutup Maka Banyak Negara Yang Menjerit Sekarang Ini Negara-negara Timur Tengah Umumnya Mengimpor Gandum Dari Ukrania Dan Ternyata Indonesia Juga Yang Bapak Ibu Sekalian Seneng Makan Indomie Ataupun Jenis Mi Instan Lain Minya Ternyata Bahan Gandum Kebanyakan Dari Ukrania Makanya Pak Jokowi Kemarin Ketemu Dengan Presiden Ukrania Salah Satu Isu Utamanya Adalah Minta Dibukanya Keran Impor Buat Gandum Ke Indonesia Jadi Tiga Isu Ini Sekarang Menjadi Isu Kedepan Banyak Yang Khawatir Tentang Kesinambungan Tiga Hal Ini Yaitu Energi Pangan Dan Juga Air Kedepan Ini Nah Bapak Ibu Sekalian Memang Kalau kita Melihat Kenyataan Sehari Hari Seberapa Canggihnya Teknologi Kita Seberapa Mudahnya Hidup Kita Dengan Menggunakan Gadget Hari Ini Ini Tidak Akan Bisa Menggantikan Kebutuhan Dasar Kita Apakah Kita Tidak Makan Menjadi Kenyang Gara-gara Kita Punya Pulsa Itu Tidak Mungkin Ya Jadi Bapak Ibu Sekalian Makin Kita Kedepan Makin Modern Itu Tidak Menjadi Jaminan Bahwa Hidup Kita Pasti Akan Bisa Berkesinambungan Hanya Karena Kita Memiliki Gadget Ya Nah Bapak Ibu Sekalian Coba Bayangkan Memang Sekarang Kita Bisa Pesan Makanan Lewat Gadget Ini Dengan Mudah Ya Lewat Go Food Atau Apapun Shopee Misalnya Kita Dengan Mudah Tapi Bayangkan Kalau Kemudian Makanannya Tidak Ada Apa Yang Mau Kita Pesan Kan Tidak Mungkin Kemudahan Ini Benar-benar Menjadikan Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Sampaikan Menurut Sebuah Informasi Hasil Penelitian Ternyata Kemudahan Kita Bertransaksi Lewat Gadget Ini Yang Kita Beli Yang Kita Transaksikan Ternyata 95% Adalah Barang Import Jadi Yang Kita Produksi Sendiri Dan Kita Perjual Belikan Di Antara Kita Itu Hanya 5% Coba Bapak Ibu Sekalian Bayangkan Kalau Tiba-tiba Indonesia Misalnya Menjadi Negara Yang Di Embargo Oleh Negara Lain Berarti 95% Kebutuhan Kita Tidak Bisa Kita Penuhi Karena Itu Datang Dari Import Luar Negeri Nah Kekhawatiran Inilah Bapak Ibu Sekalian Yang Menjadi Apa Namanya Perhatian Dari DPP PKS Ketua Bidang Tani Dan Nelayan Kita Ingin Melihat Indonesia Kedepan Ini Adalah Menjadi Bangsa Yang Mandiri Yang Tidak Dipenuhi Dengan Ketakutan Ketakutan Kita Kita Mengalami Kelaparan Disebabkan Karena Kita Mungkin Ya Diembargo Oleh Bangsa Lain Atau Mungkin Terjadi Peperangan Disinilah Ketua DPP Bidang Tani Dan Melayan Menginginkan PKS Menjadi Pelopor Untuk Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Mari Kita Bertani Bersama PKS Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Ceritakan Sebuah Kisah Di Amerika Latin Pada Tahun 2018 Sebuah Negara Disana Yang Bernama Venezuela Itu Mereka Mengalami Inflasi Besar-besaran Bayangkan Bapak Ibu Sekalian Satu Kilogram Daging Disana Itu Harus Dibeli Dengan Harga 14 Juta Mata Uang Sana Ya Jadi Untuk Beli Satu Kilogram Daging Saja Itu Harus Bawa Koper Untuk Membelinya Itu Pun Barangnya Enggak Ada Yang Ngantrinya Sudah Sepanjang Kilohan Meter Barangnya Mungkin Cukup Hanya Untuk Beberapa Orang Saja Sehingga Digambarkan Ibu Ibu Yang Merasa Lelah Berbaris Mereka Kemudian Pulang Karena Yakin Kalau Dia sudah Habis Ini Orang Yang Masih Punya Uang Nah Yang Tidak Punya Uang Dengan Lonjakan Seperti Itu Tentu Orang Tersebut Tidak Akan Bisa Beli Dan Mengalami Kelaparan Nah Ini Diperkirakan Tahun 2023 Kedepan Dengan Krisis Pangan Dunia Ini Nanti Akan Ada Sekitar 200 Juta Orang Yang Mengalami Kelaparan Baru Kedepan Ini Nah Bapak Ibu Sekalian Mirisnya Kasus Di Venezuela Karena Situasi Seperti Itu Pemerintahnya Kemudian Mengadakan Program Untuk Selah Sembada Mengajak Masyarakatnya Untuk Mau Bertani Menanam Apa Yang Menjadi Kebutuhan Sehari-hari Mereka Program Itu Dijalankan Ternyata Setahun Berjalan Itu Tidak Berhasil Kenapa Masyarakat Venezuela Selama Ini Sudah Dalam Situasi Nyaman Mendapatkan Subsidi Dari Pemerintah Pemerintahnya Punya Penghasilan Dari Minyak Beli Terus Bangan Dari Luar Negeri Diberikan Ke Masyarakat Nah Begitu Disuruh Bertani Masyarakat Venezuela Tidak Bisa Menanam Jadi Mereka Sudah Lupa Cara Menanam Itu Seperti Apa Akibatnya Krisis Terus Berkepanjangan Maka Venezuela Menjadi Negara Yang Disebut Sebagai Fair State Negara Gagal Nah Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Ingin Indonesia Yang Jelas Dianugerahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dengan Anugrah Yang Sangat Luar Biasa Tadi Pak Riono Sudah Menyampaikan Ada Sekian Puluh Jenis Sumber Makanan Karbohidrat Ada Sekian Sumber Protein Ada Sekian Apa Bumbu Masakan Dan Sebagainya Indonesia Tidak Sepatutnya Mengalami Kelaparan Tetapi Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Tau Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Kita Harus Membacanya Dari Hari Ini Kita Melihat Indonesia Hari Ini Ternyata Memiliki Indeks Ya Keberlanjutan Panggannya Itu Di Bawah Negara Ethiopia Ini Bapak Ibu Sekalian Mengejutkan Kita Semua Ini Yang Bapak Bapak Yang Baby Boomers Seangkatan Saya Pasti Tau Pada Tahun 1983 Sampai 1985 Itu Ada Sebuah Musibah Besar Di Sebuah Negara Di Afrika Namanya Ethiopia Ethiopia Ini Pada Tahun Itu Mengalami Kelaparan Dahsyat Karena Mereka Tidak Bisa Memproduksi Pangan Yang Meninggal Gara-gara Kelaparan 400 Ribu Jiwa Bapak Ibu Sekalian Bayangkan Etiopia Nah Sekarang Etiopia Karena Kesungguhan Pemerintahnya Dengan Suasana Alamnya Yang Tidak Terlalu Subur Seperti Kita Sekarang Mereka Ternyata Punya Indeks Berlanjutan Pangannya Di atas Indonesia Bayangkan Kita Tidak Malu Dengan Situasi Itu Ya Seharusnya Indonesia Yang Sudah Masuk G20 Artinya Ada 20 Negara Yang disebut Sebagai Negara Besar Di Dunia PKS Nomor 16 Tetapi Ketika Diukur Ketahanan Pangannya Kita Ini Di Luar Atau Di Bawah Dari Etiopia Nah Ini Tentu Tidak Kita Inginkan Bapak Ibu Sekalian Nah Disinilah Program PKS Ingin Mengajak Bapak Ibu Sekalian Marilah Kita Kembali Untuk Memiliki Kemampuan Menanam Kebutuhan Kita Sendiri Ya Back to Agriculture Kita Kembali Kepada Pertanian Nah Disini Tentu Ada Tugas Kita Semuanya Bapak Ibu Sekalian Para Petani Umumnya Mengharapkan Pemerintah Ya Tapi Pemerintah Ketika Kita Tanya Selalu Menyalahkan Petaninya Katanya Nah Ini Tidak Boleh Terjadi Hal Semacam Ini Kedua Pihak Harus Tahu Peran Dan Tanggung Jawabnya Masing-masing Ya Bapak Ibu Sekalian Nah Saya Menghimbau Kepada Seluruh Petani Disini Dengan Tanpa Maksud Ya Mengajari Ikan Berenang Ya Saya Berharap Bapak Ibu Sekalian Terus Menjadi Terdepan Di dalam Menghidupkan Pertanian Kita Secara Khusus Pertanian Lokal Kita Insya Allah Dengan Itu Semuanya Kemampuan Kita Memproduksi Pangan Itu Akan Tetap Terjaga Yang Kedua Saya Meminta Kepada Masyarakat Petani Disini Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengajak Para Kau Milenial Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Lihat Kau Milenial Ini Boroboro Bertaninya Pak Makan Makan Lokal Sudah Pada Tidak Mau Ini Bahaya Sekali Ya Umumnya Inginnya Makannya Magdi Sekarang Kalau Minuman Apa Katanya Yang Selalu Pakai Ada Bobak Bobak Jadi Mereka Betul Betul Sudah Tidak Kena Lagi Pangan Lokal Bapak Ibu Sekalian Nah Ajaplah Mereka Insyaallah BKS Akan Ikut Men-support Kita Mengadakan Sekolah Petani Untuk Para Milenial Supaya Mereka Mengenali Bahwa Bertani Itu Keren Bertani Itu Bukan Tidak Keren Bertani Justru Keren Saya Setelah Tidak Jadi Presiden Partai 2020 Sampai Hari Ini Saya Sekarang Relatif Rajin Berkunjung Ke Tempat Tempat Pertanian Saya Terus Terang Saja Merasa Miris Bahwa Yang Bertani Ini Adalah Umumnya Kelompok Kolonial Milenialnya Tidak Ada Apa Ini Sangat Menjadikan Sekali Nah Ini Kita Akan Membanfitkan Supaya Mereka Itu Bisa Betul-betul Terlibat Di Dalam Pertanian Ini Nah Buat Pemerintah Insyaallah PKS Sebagai Partai Politik Yang Tentu Berjuang Di Level Kenegaraan Kita Kedepan Ini Berharap Pemerintah Yang Akan Datang Ya Tentu Juga Yang Sekarang Sebetulnya Kita Himbau Juga Agar Perhatian Terhadap Pertanian Ini Bukan Lid Servis Bukan Hanya Di Bibir Tetapi Benar-benar Membantu Petani Dengan Sungguh-sungguh Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Ini Tidak Ada Alasan Sebetulnya Untuk Ya Terbelakang Secara Pertanian Bayangkan Pabrik Pupuk Kita Ini Sangat Luar Biasa Vietnam Itu Dari Dulu Impor Pupuk Dari Kita Tapi Pertanian Mereka Sekarang Lebih Maju Daripada Kita Berarti Ada Yang Salah Cara Kita Mengelola Dunia Pertanian Ini Kita Kita Berharap Pemerintah Serius Tentang Pengelolaan Pertanian Ini Dibuktikan Dengan Apa Dengan Pemihakan Pada Anggaran Untuk Pertanian Insyaallah Ya Bapak Ibu Sekalian Saya Satu lagi Cerita Bapak Ibu Sekalian Dulu Saya Ketika Kuliah Di Jepang Saya Kuliah Di Sana Karena Saya Kuliah S3 Saya Disuruh Membimbing Mahasiswa S2 Sama S1 Yang Asli Orang Jepang Nah Karena Mereka Ini Tertarik Tentang Indonesia Mereka Banyak Mempelajari Indonesia Mereka Kagum Dengan Kehebatan Alam Indonesia Sumber Daya Indonesia Luar Biasa Mereka Iri Dengan Indonesia Tapi Dia Kaget Mereka Kaget Yang Saya Pimpin Ada Tiga Orang Orang Jepang Asli Mereka Kaget Mereka Memiliki Data Membaca Data Indonesia Ternyata Mengimpor Beras Dari Thailand Dan Vietnam Mereka Katakan Kepada Saya Bagaimana Bisa Terjadi Begini Anda Punya Potensi Luar Biasa Baik Itu Alam Ya Maupun Juga Apa Namanya Kemampuan Membangun Pupuknya Tapi Anda Bisa Mengimpor Beras Dari Negara Lain Yang Tidak Memiliki Kemampuan Seperti Indonesia Nah Inilah Bapak Ibu Sekalian Paradoks Di Kita Kita Ini Seharusnya Menjadi Bangsa Yang Justru Paling Hebat Di Dalam Pangan Tetapi Kita Justru Menjadi Negara Yang Tidak Sehebat Itu Nah Disinilah Bapak Ibu Sekalian Kita Perlu Introspeksi Bersama Ya Jangan Hanya Menuntut Pemerintah Tapi Kita Semua Ya Masyarakat Kita Kau Milenial Ini Berapa Banyak Yang Milenial Yang Yang Hadir Disini Bayangkan Oh Ini Milenial Bermakang Bertani Siap Siap Alhamdulillah Nah Ini Hebat Keramat Wangi Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini menjadi Pelopor Nanti Kalau Milenialnya Sudah Turun Tangan Menangani Pertanian Ini Dengan Baik Maka Insya Allah Kekhawatiran Krisis Tiga Hal Tadi Itu Tidak Akan Terjadi Karena Kita Akan Bisa Menangani Itu Semuanya Dengan Keterlibatan Seluruh Aktor Di Negeri Kita Ini Insya Allah PKS Berjanji Bahwa Dengan Bidang Tani Dan Layan Ini Mencerminkan Kesejahteraan PKS Untuk Menekuni Bidang Ini Insya Allah Dan Kalau 2024 Bapak Ibu Sekalian Memberikan Kepercayaan Kepada PKS Untuk Menang Di Kalupaten Garut Minimal 20% Atau 10 Kursi Insya Allah Nanti kita bisa Mencalonkan Dr. Helmi Menjadi Bupati Garut Nanti Nanti Bapak Ibu Sekalian Bisa Tagih Kepada Dr. Helmi Ketika Beliau Jadi Bupati Pertanian Akan Menjadi Prioritas Untuk Ditangani Hidup Bapak El Allah Akbar Secara Nasional Juga Demikian Saya Berkomunikasi Dengan Calon-calon Presiden Yang Akan Datang Kita Menyampaikan Apa Yang Menjadi Fis Tentang Pengelolaan Negara Ini Salah Satunya Kita Menegaskan Tentang Pentingnya Pengelolaan Agrik Atau Pertanian Ini Insya Allah Jejak PKS Memihak Kepada Pertani Sudah Sangat Jelas Dua Menteri Pertanian Jaman SBI Dari PKS Itu Keduanya Berhasil Mengembalikan NTP Nilai Tukar Petani Seperti Sebelum Terjadinya Krisis Kita Berhasil Menangani Itu Dan Petani Relatif Lebih Sejahtera Mudah-mudahan Nanti Kedepan Kalau PKS Menjadi Bagian Dari Pemerintahan Yang Akan Datang PKS Akan Fokus Dan Mengambil Menteri Pertanian Untuk Dikelola Oleh PKS Insya Allah Demikian Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melidoi Langkah-langkah Kita Semuanya Dan Acara Kita Hari Ini Benar-benar Sukses Dan Kemudian Membawa Manfaat Buat Kita Semuanya Semangat Untuk Membangun Ketahan Siap Siap Kembali Tetap Pangan Lokal Siap 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 Ini Saya Tidak Terlalu Percaya Ini Kenapa Karena Saya Lihat Kalau beli Buah 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 Semua Pak Nanti Kalau Pak Helmi Lihat Beli Buah Buah Impor Dijewer Kenapa Nah Itu Nanti Dilihat Apakah Buah Buahan Lokal Atau Impor Dari Cina Itu Pertanda Serius Atau Tidaknya Ketua DPD PKS Kabupaten Garut Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Semoga Semoga Terima kasih Sub indo by broth3rmax